Jatibening Bekasi, Jawa Barat Hingga siang tadi, ketinggian air di kompleks dosen ikib masih mencapai 1 meter Sejumlah harta bendam milik warga belum sempat diselamatkan pemiliknya Sekitar 350 rumah di kompleks ikib terendam banjir Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi di masjid maupun di rumah kerabat Untuk membantu mengatasi banjir, petugas mengoperasikan pompa air Dari Bekasi, Jawa Barat, Bayu Pradana, Syahrul Romadoni, Guntur Zulkarnadi, AINews melaporkan Banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam perumahan Mas Naga di bintara kota Bekasi, Jawa Barat Banjir mulai menerjang kawasan ini sejak pukul 5 subuh tadi Sebagian warga bertahan di rumah mereka, sementara sebagian warga lainnya mengungsi Kalau hujan ini kan dari semalam ya, kalau tahu-tahu mau sholat subuh nih Tumpen air, masih grimis-grimis gitu kan Pas ngecek keluar, udah pada naiknya nih ke parkiran, bagian motor, yaudah setelah itu langsung berbenah Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan dengan letak permukiman yang berada di dataran rendah Hingga kini, sedikitnya ada 12 kecamatan di kota Bekasi yang terendam banjir Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan Sementara petugas star gabungan mengevakuasi warga perumahan pondok gede Permaijati Asih, kota Bekasi Petugas star gabungan juga memasang tali tambang untuk membantu evakuasi warga dalam melawan arus air yang meluap dari Kali Bekasi Banjir disebabkan meluapnya Kali Bekasi karena kiriman air dari Kali Cilengsi dan Kali Cikeas Selain itu, banjir juga diakibatkan dampak dari tanggul yang jebol pada 3 hari lalu, sehingga air dengan cepat masuk ke perumahan Hingga kini, masih ada ribuan warga perumahan pondok gede Permaijati yang masih terjebak di lantai 2 Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, AINews melaporkan Dan pemirsa untuk mengulas titik-titik banjir di Bekasi, Jawa Barat, terakan saya, Davi Pratama, akan menyampaikannya untuk Anda Ya baik, terima kasih Bernadetta Memang pemirsa menurut data dari BPBD Kota Bekasi terdapat 55 titik lokasi banjir di Bekasi hingga siang tadi Daerah mana saja yang terendam banjir, saya akan mengulasnya untuk Anda di rumah pemirsa Kami sudah memiliki datanya, ini dia pemirsa di Kecamatan Rawalumbu terdapat 6 titik banjir dengan ketinggian bervariasi Yang terparah ada di Taman Narogong Indah, sementara di Bantar Gebang banjir tidak terlalu parah, sekitar 20 cm saja Nah sedangkan di Kecamatan Mustika ada 10 daerah yang terendam di mana paling parah di perumahan Mutiara Gading Timur Berikutnya, di Kecamatan Pondogede ada 6 titik yang dilanda banjir pada hari ini Di mana paling parah terdapat di perumahan Jati Bening Permai, sementara di Jati Sampurna juga ada 6 wilayah yang terendam Namun ketinggian cukup rendah, sekitar 15 hingga 30 cm saja Dan di Kecamatan Medan Satria ada beberapa wilayah terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm Berikutnya, di Kecamatan Jati Asih juga ada 5 wilayah yang terendam banjir, pemirsa Dan yang paling parah adalah perumahan Dosen Ikip dengan ketinggian air mencapai 180 cm Sementara di Kecamatan Bekasi Selatan paling parah di Pondok Timur Mas dengan ketinggian 120 cm Sementara di Bekasi Timur ada 2 wilayah terendam banjir, di mana paling tinggi di perumahan Marga Hayujaya Dan berikutnya, ada di Kecamatan Bekasi Barat, pemirsa Seperti yang Anda lihat, Kecamatan Bekasi Barat tinggian berkisar antara 20 hingga 80 cm Kemudian ada di Kecamatan Bintara Keranji hingga Jakas Sampurna Banjir sekitar 20 cm yang terendah dan tertinggi mencapai 80 cm Sedangkan di Kecamatan Bekasi Utara banjir terjadi di Kampung Lebak setinggi 20 hingga 40 cm Itulah beberapa lokasi khususnya di Bekasi yang tergenang banjir dampak curah hujan tinggi pada hari ini Dan pemirsa untuk metahui kondisi di salah satu lokasi banjir di Bekasi, Jawa Barat Sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad yang sudah berada di wilayah Pondok Gede Permai Mahathir Ya, Davi, untuk situasi banjir atau kondisi banjir saat ini di Pondok Gede Permai, Jatiasi, Bekasi Memang untuk proses dari evakuasi masih terus dilakukan Saya langsung menunjukkan kepada Anda, Juru Kamera kami, Jakas Sampurna akan menunjukkan Inilah beberapa warga yang berada di perumahan Pondok Gede Permai yang baru saja dievakuasi Dan salah satu warganya ini memang terlihat ada yang sakit Ada juga beberapa ibu dan anak-anak yang masih bertahan hingga sore hari ini Dan baru saja dievakuasi oleh tim Basnas dan juga tim SAR Nasional Tadi memang sempat digunakan tali Namun karenakan air kiriman dari CKS dan juga Kalicilengsi ini cukup tinggi Sekarang tinggian air kurang lebih sudah mencapai hingga 80 cm Memang ketinggiannya variasi Kalau tempat kami berdiri saat ini memang hanya kurang lebih sekitar 10 cm Semakin ke dalam, tergantung juga dari kedalaman atau semakin rendah jalanannya Ini cukup tinggi Dan saya akan mengajak Anda, Davi, untuk mungkin berbincang langsung dengan salah satu warga yang baru saja turun Ibu, maaf, maaf, ganggu ibu dengan ibu, siapa nama ibu? Ibu Erna Ibu Erna, bu Erna, tadi rumahnya serendam berapa cm, ibu? Boleh berdua sebentar, ibu? Maaf, nggak tahu Ibu, kita akan cari lagi Kita akan cari lagi, ibu, maaf, ganggu sebentar, ibu, siapa nama ibu? Ya, warga masih cukup panik sepertinya Karena memang mereka baru saja di evakuasi ke daratan lebih tinggi Namun saya mengajak saja langsung, Davi Untuk berbincang dengan tim SAR yang hari ini sedang melakukan proses evakuasi Mas, izin, maaf, tolong tanya sebentar, mas Mas, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, mas Mas, dari mana, dompet doafa, mas, ya? Mas, bisa pakai maskirnya, maaf, dengan mas siapa namanya? Ade, Ade Mas Ade, dari mana, nih, mas? Dari DMC dompet doafa Dari, sorry? DMC dompet doafa Dompet doafa, ya, mas Ade Mas Ade, tadi ketinggian air paling tinggi, paling tinggi berapa cm, mas? Paling ujung itu diperkirakan 150-170 cm 100 cm hingga 150 cm Ada kesulitan nggak sih, mas, proses evakuasi tadi dalam genombor bakarit? Alhamdulillah sih, kalau buat kesulitan, nggak ada ya Cuma kita, karena kita kerau kita LCR, mesin Ya, mungkin terbentur dengan barang-barang yang hanyut aja Jadinya kita bentur Masih banyak warga nggak cukup di atas yang DAT-2 cukup? Untuk saat ini masih banyak juga yang perlu di evakuasi Karena kan infonya nanti sore, katanya mau ada kiriman air kedua lagi Oke, baik, ada kiriman lagi ya Untuk tanggul, kondisinya sekarang bagaimana? Masih rebah gitu, masih jebol posisinya atau seperti apa? Ya, infonya sudah dalam perbaikan dari SDA setempat ya Info dari kawan-kawan seperti itu sih buat tanggul yang jebol Mas Ade, terima kasih banyak atas waktunya Saya sukses selalu, tetap jaga kesehatan mas untuk proses evakuasinya Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu tim SAR dari dompet Buafa Yang tadi menurut penuturan Mas Ade Bahwa menyampaikan ketinggian memang bervariasi, Davi Dari 100 cm hingga 150 cm Dan saat ini pun bukan hanya dari dompet Buafa Ada juga tim SAR Jakarta Ada juga TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut Juga ikut membantu dan menurunkan perahu karet Memang tadi sempat hanya digunakan tali untuk proses penyeberangan Atau proses evakuasi dari warga-warga yang berada di Pondok Permai Jatiasih, Bekasi ini Namun karena ketinggian air pengulai semakin tinggi Ini akhirnya harus menggunakan perahu karet Kalau melihat jumlah perahu karet memang cukup banyak ya, Davi Karena kami melihat perahu karet yang digunakan pun Ini selalu bulak-balik, bulak-balik, alhamdulillah bulak-balik Ini cukup cepat untuk memproses evakuasi dari warga Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan warga Mengenai sebenarnya pada awal tahun kemarin Khususnya tahun 2020 Memang banjir tidak separah yang hari ini Dikarenakan memang banjir kali ini terjadi Jadi dikarenakan tanggul yang sudah roboh Atau posisinya dari berdiri seperti ini Sudah rebahan seperti di Davi sekitar 60 cm Tanggulnya sendiri pun tingginya dari ketinggian 4 meter hingga 8 meter Itu tergantung konstruksi jalannya seperti apa Dikarenakan tanggul yang jebol Dan juga kali Bekasi ini ada dua aliran kali Kali dari Cilengsi Dan ini juga ada aliran kali dari Cilangkap Ini menyebabkan aliran kali ini ke Bekasi Menyebabkan aliran airnya jebol ke perumahan ini Dan ini memang terjadi untuk Dari tanggul yang jebol memang sudah terjadi Dari minggu tanggal 14 yang lalu Jadi proses evakuasi masih terus dilakukan Nanti kita akan terus update kepada Davi Seperti apa proses evakuasi warga-warga masih di lantai 2 Untuk sementara itu kembali ke Davi Baik, terima kasih Matir Muhammad Atas laporan Anda langsung dari wilayah Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat Pemirsa selain di Bekasi Pemukiman warga di Kebon Pala Kampung Melayu Jati Negara Jakarta Timur Kembali terendam banjir hingga lebih dari 1 meter Banjir akibat tingginya curah hujan Dan meluapnya Kali Ciliwung Sejumlah rumah di RW 05 RT 011 Kebon Pala Kampung Melayu Jati Negara Jakarta Timur Terendam banjir hingga 1 meter lebih Banjir disebabkan hujan deras yang melanda Kawasan DKI Jakarta pada Jumat dini hari Sehingga membuat air Kali Ciliwung Meluap ke permukiman warga Walau sering dilanda banjir Warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing Bila hujan kembali mengguyur Jakarta Di daerah hulu Dipredisi ketinggian air akan terus bertambah Dari Jakarta, Rio Manik Ayus melaporkan Pemirsa banjir juga melanda Pemukiman Cipinang Melayu Jakarta Timur Petugas mengevakuasi warga dari bayi hingga lansia Petugas mengevakuasi korban banjir dari bayi hingga orang dewasa Banjir melanda kawasan Cipinang Melayu sejak dini hari Sehingga membuat balita terjebak banjir Intensitas hujan membuat ketinggian air banjir bervariasi Mulai dari 80 cm hingga 1 meter lebih Selain itu banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Sunter Yang melintasi pemukiman warga Dan untuk mengetahui kondisi terkini Banjir di beberapa wilayah di Jakarta Sudah ada rekan kami Menia Mutiara di Cipinang Melayu Jakarta Timur Menia, bagaimana kondisi terkini disana? Apakah debit air masih tinggi? Selamat sore Davi dan pemirsa Seperti inilah kondisi banjir di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu kecamatan Makassar Jakarta Timur Yang mana saat ini kami tengah berada di atas Perahu karet atau rubber boot Milik tim dari pemadam kemakaran Jakarta Timur Kami menelusuri wilayah RT 04 RW 04 Dan di RW 04 ini terdapat sekitar total 7 RT yang terendam banjir Namun pada sore hari ini Dapat dikategorikan berangsur surut dibandingkan pada pagi hari tadi Ketinggian air sekarang sekitar 1 meter atau 60 cm Dan untuk mengetahui seperti apa Saya akan mencoba berbincang dengan warga yang bertahan Atau masih bertahan di rumahnya pada sore hari ini Oke, disini ada salah satu warga Yang sedang masih menanti di rumahnya Dan memilih tidak untuk dievakuasi keluar Baik, selamat sore Ibu Wah, pemirsa ternyata tadi ada seorang Ibu Asutia Yang masih berada di dalam rumahnya Saya akan mencoba untuk menghampiri lebih dekat ke dalam rumah Ibu Oke Wow Seperti inilah kondisinya Kurang lebih 60 cm Yang sudah mulai berangsur surut dibandingkan pagi tadi ya Ibu Halo Ibu Selamat sore Selamat sore Tadi segini nih Oke baik Ibu ini saya izin untuk naik ke rumah Ibu ya Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sutia Ibu Sutia, oke Ibu Sutia kenapa masih memilih bertahan di rumah nih Ibu? Enggak betah di mana-mana Iya maunya di rumah aja Nah untuk kondisi saat ini listrik masih menyala ya Ibu ya? Belum ada pemadaman gitu? Kalau udah sekian nih baru Banjir kali ini menurut Ibu bagaimana Ibu jika di dengan banjir-banjir sebelumnya? Sebelumnya segini nih Iya Kondisi seperti ini apa sudah karena terbiasa jadi Ibu memilih bertahan di rumah atau bagaimana Ibu? Iya terbiasa Ibu yang menariknya ini kan beberapa waktu lalu sempat ada kunjungan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Betul Ibu mengetahui tentang hal tersebut Ibu? Gak tahu tuh Ke belakang sana nengok kali Jadi artinya ini banjir yang Bapak Gubernur sempat menyebutkan bahwa kawasan ini tidak akan tergenang air lagi Namun pada kenyataannya karena kondisi berhimpitan ya Ibu ya dengan kali sunter air meluap ke sini gitu ya Ibu ya Jadi apa yang ingin disampaikan nih Ibu apa ya harapan Ibu seperti apa? Ya kalau ya kita sabar aja nanti kan akan ada solusi Artinya untuk ini untuk gak banjir lagi Iya Iya harapan Terima kasih banyak Ibu Suti atas waktunya Ya pemirsa itulah tadi Salah satu warga di kawasan RT4 RW04 Di Cipinang Melayu Kecamatan Makassar Jakarta Timur Bahwa Ibu menyampaikan beberapa waktu lalu sempat ada kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta ke wilayah ini dan menyebutkan sudah tidak tergenang air lagi Namun kondisinya di kawasan ini memang berhimpitan dengan kali sunter sehingga saat curah hujan tinggi malam tadi luapan air ini cukup tinggi ke kawasan RW04 ini Baik pemirsa saat ini saya sudah berada di atas rubber boot kembali bersama dengan tim pemadam kebakaran Jakarta Timur Kita masih menelusuri di kawasan ini karena masih ada cukup banyak warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya dibandingkan untuk dievakuasi Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa banjir di kawasan RW04 Cipinang Melayu ini telah merendam sekitar 7 RT Dan seperti yang dapat dilihat di sini ketinggian air sudah berangsur turun atau sebelumnya sempat bervariasi mulai dari 60 hingga 120 cm Namun kini sudah ketinggian debit air sudah cukup surut sekitar 1 meter Davi kembali ke studio Baik meni yang melaporkan langsung dari Cipinang Melayu tetap berhati-hati dalam bertugas Pemirsa hujan deras semalam membuat beberapa tempat di Jakarta terendam banjir Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!